Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ken Du dan masih di channel sama juga yaitu Ken injeksi sobat-sobat sekalian pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai cara melepaskan dan memasang bos pom penter 2,3 ke mesin ini ada mesin penter 2,3 yang akan kita perbaiki fitpamnya ya ini sebenarnya bukan cuman fitpam tapi raterhead juga sudah mulai aus sudah mulai lemah karena start sudah agak panjang khususnya di waktu mesin sudah panas ya mesin masih normal jadi analisa awal ini raterhead nya yang sudah mulai lemah tapi untuk penggantian raterhead dan lain-lain tidak akan kita bahas pada video kita kali ini karena sudah cukup banyak ya video mengenai raterhead yang aus dan juga penggantiannya ini yang akan kita bahas adalah mengenai cara melepaskan dan memasang kembali ke mesinnya topnya untuk penter 2,3 sebenarnya sangat mudah di bagian bawah ada tutup pelat ya dengan baut 10 empat piece atau empat baut yang akan kita buka nantinya dan kita bisa mengintip menggunakan cermin atau sejenisnya untuk topnya sendiri lebih mudah daripada penter 2,5 karena kita bisa melihat pertemuan antara gigi timing bos pom dengan gigi penghubungnya jadi tanda yang ada pada kedua gigi bisa benar-benar terlihat setelah kita lihat menggunakan cermin ya biasanya kalau penter 2,3 ini tanda yang digunakan adalah Z tapi nanti akan kita cek lagi dengan cermin seperti apa dan apa tanda yang ada pada gigi timingnya ini masih tahap pelepasan untuk selang-selang terlebih dahulu ini sekaligus nanti noselnya juga kita turunkan ini menggunakan kunci pas 30 ini nanti kemudian kita lepas selang untuk return selang nosel akan kita buka semua kemudian untuk baut bawah dudukan antara bos pom dengan blok mesin dan terakhir nanti kita lepaskan baut 12 yang mengikat cover bos pom dengan cover timernya ini nosel sudah terlepas semua selang-selang sudah dilepaskan semua selang nosel selang return kemudian selang in juga kemudian ini seling untuk gas sudah kita lepaskan ini dudukan belakang untuk bawah yang di bagian plat antara bos pom dengan blok mesin juga sudah kita lepaskan oke sebagai catatan ini putarannya adalah kiri ya dengan fairing order atau urutan selangnya nomor satu di bagian atas luar kemudian tiga di bawahnya empat di dalam bagian bawah dan terakhir nomor dua di atas bagian dalam jadi urutannya adalah 1 3 4 2 1 3 4 2 1 dari atas bagian luar dan untuk pengetopan ini sudah selesai seperti yang saya katakan tadi mungkin kurang seberapa jelas ya oke aku mencoba kita zoom bagian temer itu ya mungkin kurang seberapa jelas agak burung itu ada huruf Z ini saya zoom jadi agak pecah-pecah mohon maaf ya tapi sudah bisa dilihat dengan jelas ini antara gigi timing boss pom dengan gigi penghubungnya tiga huruf Z dua di gigi penghubung dan satu di gigi timingnya sudah ketemu ini tinggal kita lepaskan baut 12 baut pengancing antara cover boss pom dengan cover gigi timingnya oke sahabat-sahabat sekalian ini boss pom udah selesai di raket kemudian kita kalibrasi ya untuk boss pom ini yang kita ganti hanya fitpomnya karena ada trouble juga di penghisapan yang kurang normal tidak kuat kalau dipasang filter jadi ini tadinya dilangsung ya kalau aku pakai filter nggak kuat untuk rotor headnya sendiri sebenarnya sudah mulai aus sudah kelihatan lemah tapi karena owner minta dipasang lagi oke kita pasang lagi karena kendala biaya nozzle juga begitu nozzle sudah mulai cukung-cukung idealnya diganti tapi ya lagi-lagi sesuai permintaan owner ini kita pasang kembali pakai nozzle yang lama untuk tekanan pressure nozzle kita set di 100 bar mengikuti keadaan boss pom yang sudah mulai lemah ini adalah motor headnya pengetopan ini seperti yang saya jelaskan tadi ya untuk pemasangan tinggal kita kembalikan ke posisi semula ini saya zoom itu ada tanda Z kita lihat baik di timing untuk boss pom maupun di gigi penghubungnya agak silau nah itu bisa dilihat ya jelas karena tadi agak silau nah ini 3 Z ketemu ini sudah top tinggal dilanjutkan lagi untuk pemasangan yang lain ini tinggal dipasang baut-bautnya untuk dudukan bagian bawah 14 kemudian nozzle kita pasang lalu selang-selangnya ya untuk in dan juga return selang nozzle seperti yang saya katakan di awal ini urutannya atau fairing ordernya satu di atas bagian luar ya 1, 3, 4, 2 putaran kiri ini posisi boss pom kalau dari depan berada di kiri dari mesin jadi untuk memajukan timingnya atau pengepuran kita geser boss pomnya mendekati ke blok mesin kalau itu untuk memajukan derajat timingnya ya 1, 3, 4, 2 1 di atas luar 3 di luar bawah 4 di dalam bawah dan 2 di dalam atas itu untuk fairing order selangnya oke tinggal dilanjutkan lagi nanti kita cek bagaimana hidupnya terima kasih terima kasih terima kasih